Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita membahas Untuk menghadapi drone Ukraina Rusia menggunakan sistem pertahanan udara 933K USA SA-8 Gecko Dari zaman Perang Dingin Perang Ukraina-Rusia 2022 Sistem pertahanan udara 933K OSA Oleh NATO diberi nama SA-8 Gecko Sistem pertahanan ini Sudah mulai Diproduksi Tahun 1972 Di era 1970-an 1980-an Sistem pertahanan SA-8 Gecko ini Merupakan sistem pertahanan yang Cemerlang Karena menyatukan radar akuisisi Dan radar pengunci Radar tracking Dan rudal anti pesawat Dalam suatu sistem Yang dibawa oleh Truk berlapis baja Beroda 6 Dan merupakan kendaraan Ampibi pula Karena negara NATO Dan Amerika Belum memiliki Sistem pertahanan udara Seperti ini Sistem rudal anti pesawatnya Masih berdasarkan Radio kontrol Jadi berdasarkan Berdasarkan komando Perintah komando Dari sistem pertahanannya Tidak seperti rudal anti pesawat Zaman sekarang Yang sudah diberi alat Pelacak inframerah Ataupun Radar homing Sehingga rudalnya Bisa mencari Sasarannya sendiri Sistem pertahanan SA-8 Gecko ini Kalau kita lihat dari gambarnya Bagian atas Yang berputar 360 derajat itu Adalah radar Pusisi Yang pusinya adalah Melacak Kedatangan Pesawat Pesawat Lawan Kemudian yang di bawahnya Adalah Radar Pengunci Radar tracking Pesawat yang menjadi target Dan juga Ada radar Sebagai Tracking Rudal yang Dilepaskan Dan ada juga Antena Yang memberi perintah Perubahan Arah Dari Sistem perhitungan Komputer Di Sistem pertahanan Ke Rudal Anti pesawat Yang mengarah Kesasaran Spesifikasinya Berat Sistem pertahanan Ini 17,5 ton Panjangnya 9,14 meter Lebarnya 2,75 meter Tingginya 4,2 meter 4,2 meter Awaknya 5 orang Rudal yang dibawanya Adalah 6 rudal 9 M 33 3 Truk ini Bisa Melaju Dengan Kecepatan 80 km Per jam Dan Jangkauan Personalnya Sampai 30 Kilometer Spesifikasi Rudal Anti pesawat 9 M 33 Mulai Dibuduksi Tahun 1975 Panjang Rudalnya 3,18 meter Berat Take off 128 Kilogram Muatan Peldak 25 Gram Kemudian Jarak Terbang Maksimumnya 10,3 Kilometer Horisontal Jarak Horisontal Kemudian Untuk Minimum Ketinggiannya 25 Meter Dan Maksimum Ketinggiannya 5000 Meter Jangkauan Radar Akuisisi 35 Kilometer Jangkauan Radar Tracking Sasaran 30 Kilometer Jangkauan Guidance Rudal Anti Pesawat 25 Kilometer Akan Tetapi Kemampuan Rudal 9M 33 Itu Jangkauan Horizontalnya Cuma 10 Kilometer Dan Jangkauan Untuk Ketinggian Cuma Sampai 5000 Meter Ter Sepertinya Rusia Menggunakan SA-8 Gecko Ini Untuk Mematahkan Drone Drone Yang Digunakan Oleh Ukraina Seperti Drone Bayraktar TB2 Yang Sering Membuat Kesulitan Dan Kerojian Drone Yang Digunakan Ukraina Kemungkinan Belum Dilengkapi Dengan Perlatan Perang Elektronik SCM Sehingga Akan Mudah Untuk Dipatahkan Oleh Rudal Rudal SR8 Gecko Sampai Dengan Pertengahan Zuni Rusia Sudah Menghansurkan 1200 Drone Ukraina Berbagai Tipe 90 Diantaranya Merupakan Drone Peraktar TB2 Nampaknya Rusia Menggunakan Cara Murah Untuk Menghancurkan Drone Drone Ukraina Semoga Perang Ukraina Rusia Segera Selesai Demikian Penjelasan Kami Terima Kasih Sudah Menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh